kemudian emisi NOx termal berkurang. Masuk yang kedua, metode penelitian. Metode yang digunakan pada penelitian ini berdasarkan dengan desain self-structure, kembastor, dan model matematis penulis sendiri, seperti yang ditujukan pada gambar 1, yaitu nanti pada next slide. Jadi, tim penelitian ini mempelajari pengaruh sudut kemiringan bahan bakar dan airjet pada kinerja pembakaran dan emisi NOx. Pertama-tama, model perhitungan dibuat tiga dimensinya, dan bagian berbeda dari model dibagi menjadi grid, dan kemudian disempurnakan. Semua total jaringannya sekitar 640 ribu, dan rasio jaringan berkualitas tinggi mencapai 98%. Setelah itu, kemudian dilakukan simulasi perhitungan pada data eksperimen. M. Mancini et al., hasil simulasi kemudian disesuaikan dengan data eksperimen. Ia mengverifikasi relasionalitas model dan menentukan model fisik dan kondisi batas yang diperlukan. Juga penulis mengverifikasi model isothermal. Ketika jumlah grid memiliki 650 ribu, perubahan suhu skeptic referensi tidak melebihi 5 kelvin. Ini membuktikan bahwa grid independen, penjalan mesing dan verifikasi diambil dari karya referensi. Yaitu struktur specific burner ditunjukkan pada gambar 2, yang nanti ditunjukkan pada slide selanjutnya. Dan ukuran masing-masing struktur ditunjukkan pada tabel 1. Nah ini yang tadi, ini adalah gambar 1. Ini adalah model fisikalnya dari furnace heating. Ada tampak dari A, B, dan C. Berikut di nozzle-nya ada air sama fuel. Air-nya di bagian tengah, sedangkan fuel-nya di pinggirnya. Kemudian ini ada gambar 2. Berikut gambar 2 ini adalah spesifik dari nozzle berlada. Selt-sert coating for fuel gas tractor. Dan bagian-bagiannya. Nah di sini ada tabel 1. Itu parameter dari self-circulating structure. Ini menjelaskan geometrik parameter dari gambar sebelumnya. Setelah itu, subjek penelitian. Subjek yang diteliti pada penelitian ini adalah nozzle-nozzle dari self-refluxed burner. Terima kasih untuk Mas Ipno untuk teknik pengumpulan data pada jurnal ini. Itu berdasarkan teknik non-participal observation, di mana para peneliti atau peneliti sedangkan observasi, serta mempertimbangkan faktor-faktor yang akan mempengaruhi dari lingkungan. Terus juga data yang diambil pada jurnal ini bersifat data kuantitatif, di mana pengambilan data berdasarkan yang keluar selama dan berlangsung. Kita mendapatkan kalkulasi dari suatu formula untuk mendapatkan sebuah satuan yang diinginkan. Di mana data ini diambil menggunakan analisis safety atau computational effect dynamic. Bisa dilanjutkan. Nah, untuk analisis data ini sendiri, jadi di sini menggunakan beberapa variasi, di mana mengubah sudut bagian silinget outlet, bahan bakar, dan jet udara burner. Ketika liaran itu ke arah ke dalam, diberikan notasi negatif. Contohnya seperti negatif 5 derajat, dan ketika ke arah luar, diberikan notasi positif atau positif 5 derajat. Perangkat lunak CFD digunakan untuk menghitung karakteristik perubahan medan kesempatan, medan konsentrasi oksigen, dan medan suhu di ruang bakar di bawah sudut pancaran yang berbeda. Untuk mendapatkan emisi NOx dari burner di bawah kondisi kerja yang berbeda. Selain itu, bahan bakar yang digunakan dalam penelitian ini adalah gas kokofon dengan komposisi sebagai berikut, H2 56%, di mana 1779 kJ per Nm. Lalu CH4 25,8% di mana memiliki koefisien sebesar 35.715 kJ per Nm. Dan CO2 sebanyak 7%, sebesar 12.600 kJ per Nm. CO2 2,6% dan M2 sebesar 8,6%. Saya dilanjutkan. Terdapat hasil penelitian. Hasil penelitian itu diantaranya bisa dilihat di sini terdapat proyeksi di mana minus 10 derajat untuk A, minus 5 derajat, untuk C, 0 derajat, dan untuk D, 5 derajat, dan untuk C, 10 derajat. Itu untuk geometri sudut pada nozzle. Bisa dilanjutkan. Bisa dilanjutkan, Mas? Oke. Di sini adalah karakteristik dari faktor kecepatan aliran berbagai sudut. Bisa dilihat untuk minus 10 derajat itu untuk A, untuk B itu minus 5 derajat, dan untuk C itu 0 derajat. Bisa dilanjutkan. Nah, ini adalah dua seksi terakhir, yaitu ada yang 5 derajat dan ada yang 10 derajat. Bisa dilanjutkan. Nah, dari faktor tersebut, bisa kita lihat untuk grafik kecepatan aksial terhadap jarak. Di mana untuk aksial distance, untuk A ini sendiri, itu sebesar, untuk Z sama dengan 0 meter, lalu yang B, di mana Z-nya itu adalah 0,2 meter. Bisa dilanjutkan. Nah, ini adalah untuk C, di mana Z itu adalah 0,4 meter, dan untuk kondisi D-nya itu Z sama dengan 0,6 meter. Bisa dilanjutkan. Untuk terakhir itu, di mana Z sama dengan 0,8 meter. Berdasarkan hasil dari simulasi, untuk meningkatkan struktur pembakaran reflux diri, dan memenimalkan emisi NOx thermal, kami mempelajari sudut pancaran paralel, di mana digunakan sudut minus 10 derajat, minus 5 derajat, 0 derajat, 5 derajat, dan 10 derajat. Temuan utama pertama kami adalah bahwa ketika sudut kemiringan Z itu ke dalam, itu tidak memiliki hasil yang kondusif untuk difusi Z dalam ke arah Z. Dan kecepatan aksial pada Z sama dengan 0,6 hampir mendekati 0. ketika sudut kemiringan Z itu keluar, itu sangat bermanfaat untuk difusi Z ke arah Z-nya. Kecepatan aksial 5 sampai 12 meter per second dapat dipertahankan dalam misaran Z sama dengan 0,6 sampai dengan 0,8 meter. Yang mana dapat mengurangi suma maksimum ruang bakar dan mencapai tujuan pengurangan NOx. Bisa dilanjut. Ini adalah distribusi oksigen masing-masing perubahan sudut. Bisa dilihat untuk masing-masing kurvanya ya. Untuk konturnya. Dari minus 10 sampai dengan 10 derajat. Bisa dilanjutkan. Terkait keterangan dari konten tersebut, ketika sudut kemiringan Z ke dalam, oksigen terkonsentrasi di sekitar semua pusat ruang bakar mencapai 2,030. Itu untuk komparasinya. Sedangkan untuk konsentrasi oksigen di tepi ruang bakar hanya mencapai 0,010. Ketika sudut kemiringan Z keluar, konsentrasi oksigen pada sungguh tengah berkurang menjadi 0,011. Dan konsentrasi oksigen di tepi ruang bakar mencapai 0,21. Yang secara efektif menghindari akumulasi oksigen dan mencapai kondisi pembakaran oksigen yang rendah. Bisa dilanjutkan. Setelah dari kontur penyebaran oksigen, di sini ada distribusi temperatur masing-masing sudut. Di mana minus 10 itu penyebar, tetapi temperaturnya itu lebih kurang. Sedangkan untuk pembakaran sempurnanya ada di 5 derajat. Bisa dilanjutkan. Nah, untuk penjelasan dari konturnya, ketika sudut kemiringan minus 10 derajat, suhu pembakaran tertinggi adalah 1.991,08 Kelvin. Dengan suhu rata-rata untuk setiap meter perseginya adalah 1.795,85 Kelvin. Area suhu tinggi terkonsentrasi di dekat sumu menghasilkan suhu pembakaran lokal yang lebih tinggi dan juga tidak mengurangi emisi gas. Sedangkan untuk sudut pancaran yang disimulasikan di beringan keluar, difusi radial pancaran ditingkatkan dan posisi kontak pancaran bahan bakar dan udara ditunda sehingga bahan bakar dan toksikin dapat terdifusi sepenuhnya sebelum pembakaran campuran. Pada sudut 5 derajat, suhu pembakaran maksimum menurun hingga 1.962,18 Kelvin dan suhu pembakaran rata-rata menjadi 1.780,47 Kelvin. Maka dari itu sangat baik untuk mengurangi emisi gas NOx. Akan tetapi, ketika jet di beringan keluar sebesar sampai dengan 10 derajat, pancaran bersentuhan langsung dengan permukaan dinding sehingga kehilangan kecepatan pancaran jet. Serta memperlambat proses difusi bahan bakar pada arah aksial. Bisa dilanjutkan. Nah, ini adalah distribusi gas NOx masing-masing sudut. Dimana untuk minus 10 derajat itu tidak direkomendasikan karena memiliki PPM yang sangat tinggi. Sedangkan untuk lebih baiknya itu di 5 derajat. Untuk penjelasannya ada di selanjutnya. Nah, ketika sudut kemiringan jet keluar, suhu maksimum rohombakar berkurang dari 1.991,28 Kelvin menjadi 1.962,18 Kelvin. Suhu rata-rata berkurang dari 1.795,85 Kelvin menjadi 1.780,47 Kelvin. Yang mana mengurangi suhu tinggi lokal. Pada saat yang sama, produksi NOx berkurang dari 266,54 TPM menjadi 149,17 TPM. Sudut kemiringan jet, yang optimal adalah 5 derajat. Sebagai mana gambar kontur di sebelumnya. Bisa dilanjutkan, masing-masing. Nah, sekian dari presentasi kami. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman sekalian? Mau bertanya dong, Mas Akbar? Ya, silakan, Bang Rabani. Ya, bisa mengaktifkan kameranya untuk penanya buat dokumenten. Nama saya Ramadi. Absen 16.0 Eh, 16.0 67. Eh, 16. Apa, mulas. Sorry, sorry. Mau bertanya. Apa? Bisa tolong jelasin enggak gimana karakteristik tadi dari sudut pandang, sudut pada solusinya. Iya. Oke. Thank you, Mas Akbar. Thank you, Mas Ibnu. Iya, selamat-selamat, Mas Ramadi. Bisa, apakah ada pertanyaan lain? Saya nanya. Iya, izin bertanya Saudara Akbar dan Ibnu. Nama saya Teran Satrio dengan name 181-0311-015. Iya. Jadi saya yang bertanya nih, bagaimana cara untuk mengurangi emisi NOx? Iya. Terima kasih, Mas Teran. Oh, boleh ditambahin lagi enggak, Mas? Oh, iya. Silahkan. Dan juga apa dampak NOx itu sendiri terhadap lingkungan? Baik, terima kasih, Mas Teran atas pertanyaannya. Izin bertanya, Mas Akbar. Boleh. Ya, silahkan. Memangu, Faris. Nama saya Faris Mulia dengan yang saya ingin bertanya. Sari kan ada berbagai macam dari sudut karakteristik, ya. Nah, dari Mas sendiri, pandangan Mas sendiri, sudut berapa yang paling bagus menurut Mas, dan apa alasannya? Ya, cukup. terima kasih. untuk teman-teman di sini. Sebelumnya, saya ingin menjawab pertanyaan dari Ramadi. Bagaimana sih karakteristik sudut pada solusi? Ini bersihungan dengan pertanyaannya Bang Teran. Saya menjawab untuk pertanyaan dari Bang Ramadi dulu. Bagaimana karakteristik, mohon maaf, saya ingin menjawab pertanyaan dari Bang Teran. Bagaimana cara untuk mengurangi emisi NOx? ya, untuk jurnal yang kami bawakan bisa digeser Mas Ibnu ke atas yang lebih. Yang mana, Pak? Nggak apa-apa, nggak usah. Saya kira untuk di slide kurang lebih di slide ke ini. Slide ke 16, di mana di situ ada geometri sudut pada nozzle. jadi cara kita untuk mengurangi kadar NOx itu dengan mengefisiensikan pembakaran pada tungku, di mana kita memvariasikan. Jadi di sini kita analisis, ada yang kita mencoba untuk menggunakan sudut minus 10 derajat, minus 5 derajat, 0 derajat, 5 derajat, dan 10 derajat. Kita menggunakan itu. Jadi bagaimana sih kita untuk mengurangi dari pencemaran atau polusi NOx, kita mencoba untuk mengefisiensikan dengan menggunakan geometri sudut pada nozzle, yang mana nantinya akan berefek pada pembakaran dari bahan bakar itu sendiri. Nah, selanjutnya, untuk pertanyaan Mas Geran bisa kembali masih pukul pertanyaannya. Baik. Apa dampak NOx sendiri terhadap lingkungan? Jadi NOx ini salah satu polusi, polusi gas, yang mana dapat merusak lingkungan. Selain dari merusak lingkungan, pun juga dapat berefek kepada kesehatan manusia. Contohnya seperti saat kita menghirup gas NOx ini dapat menyebabkan kanker, dan juga efek-efek kesehatan lingkungan lainnya. itu untuk dampak NOx sehingga kita perlu untuk meminimalisirnya. Apa Mas Geran untuk pertanyaannya? Geran, sebelumnya saya mau nambahin ya. Jawabannya boleh? Terima kasih. Ya, silakan Mas. Untuk lebih spesifiknya, kalau dampak NOx sendiri ini terhadap kita misalkan tanaman ya, untuk dikonsentrasi satu PPM saja ya, apabila tanaman terpapar gas NOx ini, nanti terjadi bentik-bintik pada daunnya. Sedangkan untuk konsentrasi yang lebih tingginya, kita misalkan 3,5 PPM itu bisa menjadi terjadinya necrosis atau kerusakan tenunan pada daun. Nah, untuk untuk pengaruh NOx terhadap hewan, ada beberapa studi penelitian bahwa NOx dengan konsentrasi yang tinggi bisa menyebabkan kerusakan pada sistem syarah dan konvursi. Begitu Mas Geran. Jadi ini sangat berbahaya bagi organisme kehidupan ya. Seperti itu Mas Geran. Oke, terima kasih Mas Ipno. Sama-sama Mas Geran. Terima kasih. Terima kasih. Isin menjawab kembali untuk pertanyaan dari Mas Ramadih. Bagaimana karakteristik sudut pada solusi? Nah, untuk tiap karakteristik dari solusi kita sendiri, pertama bisa kita lihat untuk definisinya ya. Kan disini kita menggunakan sudut minus 10, minus 5, 0, 5, dan 10 derajat. Nah, bagaimana sih karakteristiknya itu? Pertama kita lihat dulu untuk di slide, kurang lebih ada di slide 24, di mana di setiap masing-masing itu di sekitar sumber pusat ruang bakar mencapai 0,030. Sedangkan untuk konsentrasi oksigen di tepi ruang bakar hanya 0,010. Ketika sudut kemiringan jet itu mengarah keluar atau lebih dari 0 derajat gitu, konsentrasi oksigen pada sumber tengah berkurang menjadi 0,011. Dan konsentrasi oksigen di tepi ruang bakar mencapai 0,021. Yang mana secara efektif ini dari akumulasi oksigen dan mencapai kondisi pembakaran oksigen yang lebih rendah. Jadi di sini ketika sudutnya itu ke arah dalam atau ke arah minus gitu, kadar oksigen itu lebih tinggi. Sedangkan untuk ketika oksigen, sorry, ketika sudut mengarah keluar itu kadar oksigen itu lebih rendah. Nah untuk selanjutnya itu ada di slide 25 di mana terdapat distribusi temperatur masing-masing seder. Pada minus 10 derajat suhu pembakaran tertinggi 1991,08 dan suhu rata-rata adalah 1795 di mana pada area suhu ini oksigen terkonsentrasi di dekat sumbuk sehingga menghasilkan suhu pembakaran lokal yang lebih tinggi dan juga tidak rekomendasikan. Kenapa tidak direkomendasikan? karena tidak tidak berefek dalam mengurangi emisi gas NOx. Itu untuk karakteristik di minus 10 derajat. Nah, lalu untuk kebalikannya di posisi keluar atau positif 10 derajat suhu pembakaran maksimum menurun hingga 1962, mohon maaf itu pada sudut 5 derajat pada sudut 5 derajat ini suhu pembakaran maksimum menurun hingga 1962,18 Kelvin dan suhu pembakaran rata-rata menjadi 1780,47 Kelvin. Maka dari itu sangat baik untuk menguarengi emisi gas NOx. Pada sudut 10 derajat pancaran bersentuhan langsung dengan permukaan dinding sehingga kehilangan kecepatan pancaran jet serta memperlambat proses divisi bahan bakar pada arah aksial. Itu untuk karakteristik dari distribusi temperatur masing-masing sudut. Selanjutnya untuk distribusi gas NOx masing-masing dijelaskan pada slide 17 kita dilihat untuk minus 10 derajat itu distribusi gas NOx itu sangat banyak dibandingkan dengan yang 10 derajat. Akan tetapi di sini kita lihat lagi untuk efisiensinya karena sebagaimana kita lihat slide-slide sebelumnya jika 10 derajat itu terus memperlambat keempatan aksial. Mas Ramadi bagaimana? Oke clear jelas-jelas. Terima kasih Mas Ramadi. Salam Baik Pak, sudah tiga pertanyaan terjawab. Oke, jadi tadi jawaban yang diberikan nanti diketik di slide PPT-nya diketikkan di bawah jawaban yang diberikan terus rekaman atau video yang direcord dari presentasi kelompoknya nanti upload di admodo untuk dokumentasi dari presentasi tugas kelompoknya. Oke, bisa ditutup untuk presentasinya. jadi kelompok kami kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya, jadi jadi dua kelompok yang sudah melakukan presentasi jangan lupa untuk di-upload dokumen video dan PowerPoint-nya. Oke, baik untuk perkulian metode perkulian teknik pembakaran di hari ini saya rasa sampai disini dulu nanti kita ketemu di minggu depan untuk matahulah teknik pembakaran. Saya ucapkan selamat siang Selamat siang Pak. Terima kasih Pak. Pokemon Ame di terima kasih Pak. Sampai jumpa. Terima kasih Pak. Sampai jumpa. Sampai jumpa. harryan k dan video Terima kasih.